Wahidahullah Syarikalah, wasyahadu anna Muhammad dan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara, khusus untuk zakat fitri ini, mungkin kita akan membatasi pada dua tema saja. Yang pertama adalah zakat fitri dengan uang. Kemudian yang kedua adalah waktu mengeluarkan zakat fitri yang sekarang lagi ramai dibicarakan. Yang pertama tentang zakat fitri dengan uang. Akhir-akhir ini kembali viral Bapak dan ibu di medsos. Beberapa al-satiz menegaskan bahwa zakat fitri itu tidak boleh dengan uang. Penegasan beliau seperti itu. Alasannya karena semua hadis-hadis yang menjelaskan tentang zakat fitri, itu semuanya memakai makanan. Ada kata so'an min to'am, satu so'an makanan. Kemudian so'an min syair, so'an min tamrin. Lalu so'an min akir, begitu. Jadi alasannya cukup sederhana bahwa di zaman Rasulullah, binar dan dirham sudah ada. Tetapi Rasulullah s.a.w. sendiri tetap mengeluarkan kebijakan zakat fitri itu dengan uang. Dengan makanan. Lalu kemudian dari informasi ini disimpulkan bahwa zakat fitri itu harus dengan makanan. Tidak boleh dengan uang. Sementara hasil keputusan para ulama dari ormas-ormas besar di kita, baik itu Muhammadiyah misalnya, atau Nahdlatul Ulama, atau dari persatuan Islam, secara lembaga dan musyawarah para ulama yang duduk di sana, mengeluarkan fatwa bahwa zakat fitri dengan uang itu diperbolehkan. Nah, pada kesempatan ini saya akan sedikit berbagi tentang persoalan itu. Tapi intinya bahwa zakat fitri dengan uang itu tentu saja diperbolehkan. Nanti saya akan sampaikan beberapa keterangan yang mendukung pendapat ini. Hanya kalau zakat fitri dengan makanan, itu semua sepakat. Itu adalah sesuatu yang bukan diperbolehkan. Bahkan itu adalah sunnah. Karena yang dilakukan oleh Rasulullah adalah seperti itu. Jadi kalau zakat fitri dengan makanan itu benar-benar senahlah. Baik itu dengan beras atau dengan sembako. Sembako itu ada yang mengatakan bahwa zakat fitri itu katanya dengan makanan pokok. Tapi di kita makanan pokok itu ada sembilan. Sehingga zakat fitri itu bisa ditunaikan dengan sembako tadi. Makanan pokok yang sembilan tadi. Baik. Ini adalah masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Sehingga tidak semestinya satu sama lain saling menyalahkan. Tidak. Karena masalah khilafiyah ini bagaikan sebuah pilihan. Dengan makanan, silakan. Ada ulama yang menyatakan seperti itu. Dengan uang, silakan. Ada keterangan, ada data, dan ada fatwa ulama yang menyatakan seperti itu. Sebagai pendahuluan, ini ada ulama yang istilahnya harus dengan uang. Itu adalah fatwa dari harus dengan makanan. Itu fatwa dari Imam Ahmad. Jadi, su'ilal Imam Ahmad an'i'otol iddarahim fi sodakotil fitri. Imam Ahmad pernah ditanya tentang hukum mengeluarkan zakat fitri dengan dirham. Dengan uang. Lalu, Imam Ahmad mengatakan Saya khawatir itu tidak boleh, itu kata Imam Ahmad. Khilaf sunnati Rasulullah s.a.w. Yaitu bertentangan dengan sunnah Rasulullah s.a.w. Wa kilalahu, kemudian ditanyakan kepada beliau, Kaumun yakulun, ada orang-orang yang mengatakan Umar ibn Abdil Aziz, kana yakudul kimah. Umar bin Abdul Aziz itu mengambil atau mengeluarkan zakat fitri dengan kimah. Kimah itu artinya sesuatu yang senilai dengan makanan. Itu namanya istilahnya kimah. Sesuatu yang senilai dengan makanan. Jadi sesuatu yang senilai dengan kurma, senilai dengan syair. Apa saja jenis makanan, apa saja. Yang penting senilai dengan makanan-makanan pokok tadi. Umar bin Abdul Aziz mengeluarkan kebijakan seperti itu. Bisa juga senilai di sana adalah dengan uang. Baik dengan dinar maupun dengan dirham. Lalu Imam Ahmad komentarnya begini. Ya da'una qawla Rasulullah wa ya da'una qawla fulan. Mereka tinggalkan ucapan Rasulullah dan mereka lebih mengambil kepada ucapan fulan. Nah inilah yang berita ini terdapat dalam kitab Al-Muqmi Yus 4.295. Nah ini yang mewakili pendapat Imam Ahmad. Jadi sekali lagi Imam Ahmad punya pandangan bahwa zakat fitri itu harus dengan makanan. Tidak boleh dengan uang. Ini alasan pihak yang pertama. Nah sekarang mari kita cek alasan pihak yang kedua. Kalau zakat fitri itu diperbolehkan dengan khimah. Khimah itu artinya sesuatu yang senilai dengan jenis-jenis makanan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Pertama ini informasi dari Abu Ifhaq As-Sabi'i. Dalam riwayat Ibn Abi Sa'ibah itu Jus ketiga halaman 65. Beliau mengatakan, beliau adalah ahadu ta'im di tabi'in. Beliau adalah generasi tabi'in yang paling menonjol dalam keilmuannya. Adrobtuhum, aku pernah menjumpai beberapa sahabat nabi. Wahum yu'adduna fi sodakoh Ramadan. Mereka menunaikan sodakoh Ramadan. Ini istilah untuk sodakoh fitri, untuk zakat fitri adalah sodakoh Ramadan. Adrohim dikrimat dirham. Yaitu mereka mengeluarkan beberapa dirham berharga makanan yang ditetapkan oleh Rasulullah. Yaitu satu sohid. Ini adalah informasi dari seorang tabi'in besar yang bernama Abu Ishaq As-Sabi'i. Bahwa beliau pernah menjumpai beberapa sahabat nabi. Mengeluarkan zakat fitri dengan dirham. Ini adalah informasi yang sangat kuat sekali. Jadi, menyalahkan zakat fitri dengan makanan adalah sesuatu yang harus ditinjau kembali. Karena menyalahkan zakat fitri dengan uang adalah sesuatu yang harus ditinjau kembali. Karena sebagian sahabat nabi melakukan itu. Yang kedua adalah Umar bin Abdul Aziz. Dalam Musannaf Ibn Abi Shaibah, Jus 38. Jus 4, halaman 37-38. Rawat Ibn Abi Shaibah an'aun. Ibn Abi Shaibah meriwayatkan dari Aun. Samik tu kitab Umar bin Abdul Aziz. Aku pernah mendengar surat Umar bin Abdul Aziz. Kita tahu Umar bin Abdul Aziz adalah salah seorang khalifah yang adil. Khalifah yang kelima yang adil. Itu sudah sangat populer sekali beliau ini. Beliau adalah seorang Umarroh yang juga ulama. Penguasa tapi begitu dalam pengetahuan agamanya. Yakro' ila'adi bilbasroh. Dibacakan. Jadi surat dari Umar bin Abdul Aziz. Dibacakan kepada Adi yang saat itu menjadi pejabat pemerintah di Basroh. Wa adi huwal wali. Yukhud min ahli diwan. Diambil dari ahli diwan. Jadi diambil dari orang-orang yang sudah punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitri. Min a'toyatihim minkulli insan. Yaitu dari setiap orang yang ada di sana. Nisbu dirham. Setengah dirham. Ini penegasan yang, ini juga informasi yang sangat jelas sekali. Bahwa Umar bin Abdul Aziz mengeluarkan kebijakan bahwa zakat fitri itu dikeluarkan dengan setengah dirham. Jadi bukan dengan makanan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah Al-Hasan Al-Basri. Yaitu dalam Musannaf Ibn Abi Saibah. Jus dan halaman yang sama. Beliau mengatakan, Tidak ada masalah. Antuk Tadda Rahim. Mengeluarkan beberapa dirham. Fi sodakotil fitri. Untuk sodakoh. Untuk zakat fitri. Nah ini adalah pernyataan yang ketiga. Dari para ulama salaf. Salaf itu artinya generasi 300 tahun setelah Rasulullah SAW. Yaitu generasi sahabat, generasi tabi'in, dan generasi tabi'un, tabi'in. Lalu yang keempat. Ato' bin Abi Robah. Dalam rujukan yang sama. Ato' mengatakan, Anahu kanayuti fi sodakotil fitri. Bahwa dia mengeluarkan zakat fitri. Itu warokon. Yaitu beberapa uang dirham. Warok itu artinya perang. Jadi karena perang itu terbuat dari, Dirham itu terbuat dari perang. Sementara dinar itu terbuat dari emas. Itu yang pertama. Jadi itu alasan yang pertama. Bahwa zakat fitri itu boleh dikeluarkan berupa fi mahal. Akimah itu sesuatu yang dihargakan sama dengan makanan yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah dulu. Akimah itu bisa dengan makanan yang lain. Atau bisa juga dengan uang. Tadi jelas sekali. Uang yang terpilih adalah uang dirham. Baik saya ulang. Pertama informasi dari Abu Ishaq al-Sabi'i. Bahwa beliau menjumpai beberapa sahabat. Nabi melakukan, mengeluarkan zakat fitri itu dengan uang. Yang kedua adalah kebijakan Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah. Yang saat itu tidak ada yang memprotes, mengkritik atas kebijakan itu. Di mana zakat fitri dikeluarkan dengan setengah dirham. Yang ketiga adalah fatwa dari ulama besar dari kalangan tabi'in, yaitu Al-Hassan Al-Basri. Kemudian yang keempat juga sama. Ulama dari kalangan tabi'in, yaitu Atta' bin Abi Robah. Lalu yang kedua, amaliyah sahabat. Ini terdapat dalam Fathul Bari, Yuslimah, halaman 144. Madaqarahu Ibnul Munzir. Jadi Ibnul Munzir pernah menyampaikan riwayat. Min'annas-sohabah aj'yazu. Bahwa para sahabat memperbolehkan. Ikhraj misfasak. Mengeluarkan setengah sok. Kita tahu bahwa zakat fitri yang ditetapkan oleh Rasulullah itu adalah satu sok. Satu sok kurma, kemudian satu sok syair, satu sok akib, satu sok samin, satu sok makanan. Makanan pokok maksudnya. Tapi di sini para sahabat memperbolehkan. Bisa dengarkan iklan dulu. Ya, oh ya. Terima kasih. Menurut Ibnul Munzir, ada beberapa sahabat yang, bukan beberapa, sahabat itu hampir semua sahabat memperbolehkan, mengeluarkan setengah sok. Padahal Nabi Muhammad tadi menetapkannya satu sok. Tapi mereka menyatakan boleh setengah sok, tapi jenis makanan yang berupa komhan. Jadi nampaknya komhan ini adalah jenis makanan yang sifatnya itu lebih mahal daripada tamer, daripada kurma, daripada syair, daripada makanan-makanan yang ditetapkan zakat fitri oleh Rasulullah. Karena nilai yang lebih mahal, karena nilai dihargakan dengan sesuai dengan makanan pokok yang disebutkan oleh Rasulullah. Nah ini adalah dalil yang kedua, bahwa zakat fitri itu boleh dikeluarkan berupa qimah yang semilai harganya dengan zakat fitri yang ditetapkan oleh Rasulullah. Baik itu berupa makanan atau berupa dirham, beberapa uang dirham. Mereka mengatakan, karena mereka melihat setengah sok untuk jenis makanan berupa qomhan ini, yaitu sama dengan sok minat tamer, sama dengan satu sok tamer dan satu sok syair. Lalu Mu'awiyah bin Abi Sufyan mengatakan, Inilah ara mudain min samro, syam, tak dilusuan minat tamer. Saya punya pandangan dua mud dari jenis makanan berupa samro, ini khusus makanan pokok di negeri Syam, itu dua mud saja sudah cukup katanya. Kata Mu'awiyah ini sahabat Nabi, karena semilai dengan satu sok tamer. Ingat bahwa satu sok itu adalah empat mud. Maka samro untuk keluarga Syam itu enggak usah satu sok, setengah sok atau dua mud juga sudah cukup. Ini adalah dalil yang kedua, bahwa zakat fitri itu sifatnya adalah bisa ditudaikan secara qimah. Yang semilai dengan bahan makanan pokok yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis tentang zakat fitri itu. Yang ketiga, ini juga yang tidak kalah pentingnya, bahwa ternyata mengeluarkan zakat fitri dengan qimah, dengan yang semilai, baik itu uang atau jenis makanan yang lain, itu merupakan mazhab imam al-Bukhari. Tersebut dalam Fathul Bari, Yuslimah halaman 57, Itu pernyataan Ibn Hajar al-Asqalani. Bahwa mengeluarkan zakat fitri dengan qimah, dengan yang semilai, baik itu berupa uang atau makanan yang lain, itu adalah mazhabnya imam Bukhari. Kemudian Ibn Rush Roshid, boleh mengatakan, Wafaq al-Bukhari, di hadihil mas'alah al-hanafiyah, bahwa imam Bukhari khusus dalam masalah zakat fitri ini, sependapat dengan mazhab hanapi, padahal di antara empat mazhab yang ada, yaitu mazhab hambali, mazhab maliki, mazhab syafi, dan mazhab hanapi, imam Bukhari itu paling banyak perbedaan itu dengan mazhab hanapi. Tapi khusus untuk zakat fitri ini, beliau sependapat dengan mazhab hanapi, yang menyatakan, bahwa zakat fitri dengan uang itu diperbolehkan. Lalu yang keempat, ini menegaskan yang tadi saja, yaitu masih dalam rujukan yang sama, Wa zahab al-hanapiyah ila jawazi ikhrajil qimah, bahwa mazhab hanapi, yang diketuai oleh imam Abu Hanifah, berpendapat boleh mengeluarkan zakat fitri dengan qimah, dengan yang senilai, wa huwa mazhabu apa wal-hasan al-basri, itu adalah mazhabnya apa dan hasan al-basri, tadi sudah saya sampaikan, wa Umar bin Abdul Aziz was-Sawri, demikian pula Umar bin Abdul Aziz dan Al-Fawri. Lalu yang kelima, ini yang menarik, tidak terdapat nas dari Nabi tentang pelarangan zakat fitri dengan uang. Jadi tidak ada teks, tidak ada nas yang melarang zakat fitri dengan uang. Dan yang keenam, ini adalah yang terpenting adalah terpenuhi kebutuhan. Ternyata yang menjadi pokoknya adalah itu. Mari kita lihat sabda Rasulullah. Rasulullah mengatakan bahwa penuhi kebutuhan fakir miskin pada hari raya ini. Diulang, penuhi kebutuhan fakir miskin pada hari raya ini. Karena Nabi Muhammad mengatakan penuhi kebutuhan, maka apa yang mereka butuhkan bisa berupa uang, bisa juga berupa makanan, atau hal yang lain. Karena pada prinsipnya adalah memenuhi kebutuhan. Jadi kita mendapat isarat dari ucapan Rasulullah ini. Sedangkan yang namanya memenuhi kebutuhan itu bisa dengan uang, bisa dengan apa, kimah tadi, yang senilain. Kama yatahakak bita'an, bisa juga dengan makanan. Fal maksud huwa igna'ul fuqara. Karena yang dimaksud adalah memenuhi kebutuhan fakir miskin. Wal mal anfa' liba'dihim minata'a. Kadang-kadang bagi sebagian fakir miskin. Uang lebih bermanfaat daripada makanan. Fayuqtabar fi zhalika halal fakir fi kulli balad. Oleh karena itu dilihat saja. Hal ihwal, atau sif, atau situasi, dan kondisi fakir miskin di setiap daerah yang mau menerima zakat fitri. Fakatirun minal fuqara yakhudu ta'am. Betapa sering terjadi fakir miskin mengambil makanan berupa zakat fitri itu. Waya bi'uhu fi yaumihi. Kemudian pada hari yang sama dia menjual kembali makanan itu ke pasar. Karena yang dia butuhkan adalah uangnya. Au godahu atau besoknya. Bi'akol min samanihi. Bahkan kadang-kadang uang yang didapat itu lebih murah daripada harga yang sebenarnya. Misalnya, katakanlah dua setengah kilogram beras itu katakanlah 30 ribu. Lalu fakir miskin tadi menerima beras 30 ribu. Kemudian dia jual ke pasar. Setelah dia jual ke pasar, dia mendapatkan harganya kurang dari 30 ribu. Bisa 25, bisa 20. Dalam kondisi seperti itu, maka lebih akhdal. Lebih utama memberikan zakat fitri dengan uang. Karena tidak ada hak dari mereka yang kurang. Di sini disebutkan, dia tidak memanfaatkan makanan zakat fitri yang diberikan kepadanya. Dan dia pun tidak menerima harga yang sesuai. Ini adalah alasan yang ke-6. Kemudian ini adalah pendapatnya Yusuf Qardawi. Rasulullah menetapkan zakat fitri dengan makanan itu karena dua alasan. Pertama, karena uang yang beredar di masyarakat Arab saat itu itu sangat jarang. Sehingga kalau dengan uang itu menjadi sangat menyulitkan. sehingga memberi makanan itu jauh lebih mudah dilaksanakan daripada membagikan uang. Alasan yang kedua, karena harga daripada uang itu kadang-kadang berbeda dari masa ke masa. Di khilafi akan berbeda halnya dengan satu sok dari makanan. itu dapat menutupi kebutuhan yang pokok bagi manusia saat itu. Sebagaimana membagikan makanan di saat itu katanya lebih memudahkan. Ini jadi kita kembali kepada prinsip salah satu prinsip dasar yang diajarkan oleh agama. Yaitu Rasulullah pernah mengatakan ini informasi dari Siti Aisyah bahwa Rasulullah itu kalau dihadapkan kepada dua pilihan maka beliau akan memilih mana yang termudah sepanjang tidak ada unsur dosa di dalamnya. Demikian Bapak dan Ibu jadi mudah-mudahan ini bisa menanggapi beberapa postingan yang selama ini beredar dipatuakan oleh satu dua orang Asatis yang menyatakan bahwa zakat fitri dengan uang itu adalah salah tidak sesuai dengan sunnah mudah-mudahan dengan keterangan-keterangan yang saya sampaikan ini setidaknya apa yang selama ini kita lakukan zakat fitri dengan makanan dan zakat fitri dengan uang itu adalah sesuatu yang dibenarkan menurut syariat. dan sesah dengan keterangan-keterangan ini. Lalu yang kedua yang sekarang lagi ramai adalah waktu mengeluarkan zakat fitri terutama setelah adanya musim pandemi ini. Baik ada empat keterangan pokok yang berkaitan dengan waktu mengeluarkan zakat fitri. Yang pertama adalah hadis Bukhari nomor 1414 Kuna nukhrij ti'ah di Rasulullah yaum al-fitri so'an min to'am kami mengeluarkan satu so' makanan di hari raya idur fitri. Jadi ini adalah informasi yang pertama. Jadi zakat fitri itu dikeluarkan pada hari raya. Itu yang pertama. Yang kedua dalam hadis sahih muslim nomor 1645 Sebelum manusia keluar untuk menunaikan sholat id. Ini informasi yang kedua. Kalau yang pertama yang penting di hari raya. Kalau yang kedua yang penting sebelum sholat id. Lalu informasi yang ketiga riwayat Ibnu Majah nomor 1817 Siapa yang menunaikan sebelum sholat itu adalah sholat yang diterima. Siapa yang menunaikan setelah sholat id. Maka itu terhitung sebagai sholat biasa. Ini informasi yang ketiga. Bahwa zakat fitri itu batasannya adalah sebelum pelaksanaan sholat id. Kalau itu dikeluarkan setelah sholat id. Maka itu menjadi sholat biasa. Informasi yang keempat dalam hadis Bukhari 1415 disebut Mereka mengeluarkan zakat fitri satu hari dua hari menjelang hari raya. Jadi kita punya empat informasi. Satu Zakat fitri itu dikeluarkan ketika hari raya. Dua Zakat fitri itu dikeluarkan sebelum pelaksanaan sholat int. kalau dikeluarkan setelah sholat int itu menjadi sodak biasa. Dan yang keempat ada beberapa sahabat yang mengeluarkan zakat fitri satu hari atau dua hari sebelum hari raya. Nah dengan adanya keterangan yang berbeda ini maka akhirnya kita menemukan misalnya sekarang ada usulan dari MUI supaya zakat fitri itu ditunaikan di pertengahan Ramadan kemudian cepat-cepat dibagikan walaupun jauh-jauh hari sebelum hari raya. Nah disini saya ingin menyampaikan informasi bahwa informasi ini menurut saya penting untuk saya sampaikan supaya kita kemudian tidak mudah apa istilahnya itu menyalahkan yang berbeda dengan kita maka saya akan menyebut beberapa mazhab dari ulama yang pertama misalnya Ibnu Hazm dan Imam Ja'far Imam Ja'far itu Ja'far As-Sadiq Imam Ibnu Hazm itu yang membangun mazhab Zuhiri Ibnu Hazm Az-Zuhiri beliau mengatakan begini jadi Ibnu Az-Zuhiri punya pendapat bahwa zakat Fitri itu tidak boleh dikeluarkan sebelum subuh jadi Ibnu Az-Zuhiri punya pandangan zakat Fitri itu harus antara solat subuh sampai pelaksanaan solat kita temukan di masyarakat kita ada yang pendapatnya sesuai dengan Ibnu Hazm tidak ada masalah berarti yang dipakai adalah tiga keterangan yang pertama tadi bahwa zakat Fitri dikeluarkan ketika hari raya zakat Fitri itu sebelum pelaksanaan solat zakat Fitri itu tidak boleh setelah solat hari raya itu kapan mulainya hari raya itu mulainya adalah setelah masuk waktu subuh ini pandangan Ibnu Hazm karena ada keterangan hari raya ada keterangan sebelum solat maka mengeluarkan zakat Fitri dikonaikan kepada fakir miskin jaraknya sangat singkat antara subuh sampai pelaksanaan solat ini ini adalah mazhab Ibnu Hazm Az-Zahiri yang kedua mazhab yang kedua boleh satu hari atau dua hari sebelum pelaksanaan hari raya jadi zakat Fitri itu dibagikan sehari atau dua hari sebelum hari raya siapa yang punya pandangan seperti itu boleh berpendapat bahwa silahkan dikeluarkan zakat Fitri kemudian diberikan kepada mustahik sehari atau dua hari sebelum hari raya tadi sudah ada keterangannya dalam hadis yang ketiga boleh tiga hari sebelumnya pendapat ini adalah inilah pandangan yang dipegang oleh mazhab maliki bagian mereka berpendapat boleh didahulukan apa istilahnya tiga hari sebelum pelaksanaan hari raya yang keempat boleh lewat pertengahan ramadhan jadi pertengahan ramadhan subhanallah ini adalah pendapat sebagian mazhab hamdali imam ahmadnya berpendapat hanya satu hari atau dua hari sebelum pelaksanaan hari raya kalau ini tidak pertengahan ramadhan bisa baik yang kelima imam syafi'i ini lebih spektakuler lagi kalau imam syafi'i beliau mengatakan ya juzumin awwal syahri ramadhan boleh mengeluarkan zakat fitri semenjak hari pertama bulan ramadhan maaf ya pak ibu ini yang berpendapat bukan orang biasa ini adalah seorang imam imam besar diantara empat mazhab itu yang paling populer seluruh dunia adalah imam syafi'i boleh dikatakan siapa sih umat islam yang tidak kenal imam syafi'i begitu beliau berpendapat boleh semenjak awal ramadhan lianna sabab as-sodakoh as-sawm wal-fitru anhu karena sebab yang menjadi penyebab dikeluarkan nyezakat fitri itu adalah sawm dan berbuka dari sawm fa-idawajada ahadu sababain jazatat iluha kalau terdapat salah satu sebabnya saja maka boleh didahulukan jadi menurut beliau penyebab zakat fitri itu dua yaitu sawm dan fitri sedangkan awal ramadhan itu sudah terhitung sawm itu tidak ada ubahnya seperti zakat mal setelah yang bersangkutan memiliki misop hartanya sudah mencapai misop yang keenam ini lebih-lebih lagi imam abu hanifah mengatakan dari awal tahun sudah boleh dikeluarkan awal tahun itu berarti kapan muharam itu tanggal satu karena menurut imam abu hanifah zakat fitri itu adalah sama dengan zakat mal lalu yang terakhir ini zaidiah itu menyatakan bahkan boleh dua tahun sebelumnya ini hanya sekedar menyampaikan beberapa mazhab saja baik sekarang bagaimana Yusuf Kordowi menyimpulkan berbagai pendapat ini sangat baik sekali boleh mengatakan pendapat imam malik dan pendapat imam ahmad nampaknya lebih hati-hati yaitu satu hari dua hari tiga hari sebelum pelaksanaan hari raya dan lebih bisa mengantarkan untuk tujuan hari raya itu apa itu yaitu supaya fakir miskin terpenuhi kebutuhannya saat itu begitu sedangkan pendapat yang menyatakan boleh mengeluarkan zakat fitri semenjak pertengahan bulan itu tentu lebih memudahkan terlebih lagi bila negara turun tangan untuk mengurus pengelolaan zakat fitri ini tentu saja kadang-kadang pembagian zakat fitri dalam jumlah yang banyak itu tentu membutuhkan waktu yang lapang kalau zakat fitri yang dibagikan seratus atau lima puluh subhanallah dalam waktu singkat itu bisa selesai tapi kalau sampai ribuan tentu membutuhkan waktu yang sangat lapang untuk pertama kali menyusun bagaimana pembagiannya penarikannya kemudian pembagiannya terhadap orang-orang yang berhak menerimanya dengan demikian maka ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa syariat islam itu tegas tapi selalu memberikan solusi syariat islam itu tegas tapi selalu memberikan solusi istilahnya dia melihat situasi dan kondisi maka perbedaan mazhab tersebut nyata sekali menjadi rahmat karena menjadi solusi bahwa pada pokoknya yang afdol itu antara subuh sampai pelaksanaan selamat apabila hal itu tidak memungkinkan satu hari dua hari tiga hari sebelum hari raya bisa dilakukan tapi apabila dalam situasi dan kondisi darurat maka kita mengambil pendapat yang sampai setengah bulan itu dalam situasi dan kondisi tertentu sehingga patwa yang dikeluarkan bahwa zakat fitri boleh disegerahkan itu adalah patwa yang bisa dipertanggungjawabkan apalagi kita tahu bahwa patwa tersebut dikeluarkan dari impunan ulama gitu ya jadi bukan orang sembarangan yang mengeluarkan patwa seperti itu tapi alim ulama yang dapat dipertanggungjawabkan keilmuannya terakhir sebelum dibuka dialog ini sudah jam setengah dua yang lagi ramai yaitu sholat id di rumah kalau tentang sholat id di rumah ini mungkin saya bacakan saja fatwanya imam syafi'i dalam kitab al-um juz 8 halaman 125 beliau mengatakan wa yusollil idain al-munfarid kibaitihi wal-musafir wal-amdu wal-mar'ah bahwa sholat id bisa dilakukan oleh satu orang saja munfarid di rumahnya begitu ini jelas sekali di rumahnya jadi kalau imam syafi'i mengatakan sholat id boleh dilaksakan di rumah seorang diri maka apalagi kalau dilaksanakan secara berjamaah dengan anggota keluarga ada pun tentang khutbah khutbah id itu yang sering kemudian menjadi kendala bagi beberapa orang kepala keluarga karena dalam pandangannya saya gimana ya saya gak bisa berkhutbah kalau memang gak bisa berkhutbah dan ingin berkhutbah maka pokok atau rukun khutbah itu sebenarnya mudah satu mengucapkan dua kalimah syahadat yang kedua membaca sholawat yang ketiga menyampaikan apa apa ijalannya itu memuji Allah ya innalhamdulillah kemudian maaf saya lupa yang pertama itu memuji Allah alhamdulillah innalhamdulillah cukup yang kedua kemudian sholawat yang ketiga syahadat mengucapkan dua kalimah syahadat dan yang keempat membaca ayat-ayat Al-Quran nah kalau ayat Al-Quran yang dibaca yang penting ada ayat Al-Quran saja yang dibaca misalnya saya kasih contoh dia berdiri lalu dia mengatakan begini Alhamdulillah wassalatu wassalamu wa'ala rasulillah syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syahadu anna muhammadan abduh wa rasuluh Allah berfirman audzubillah minasyaitanirrojim bismillahirrahmanirrahim wal asr lalu dia terjemahkan demi waktu innal insana la fi khusr manusia berada dalam kerugian illallatina amanu amirus salihat kecuali orang beriman dan beramal soleh wa tawassu bilhaq saling mewasiatkan kebenaran wa tawassu bissober saling mewasiatkan kesabaran lalu dia bilang demikian firman Allah s.w.t assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selesai bahkan tidak diterjemahkan pun berukun khutbah sudah selesai dilaksanakan namun kita lihat fatwa dari ormas besar di kita dari Muhammadiyah misalnya itu menyatakan bahwa mau pakai khutbah silahkan tidak pakai pun silahkan pertimbangannya apa pertimbangannya adalah fatwa Imam Syafi'i tadi bahwa sholat boleh dilaksanakan sendirian di rumah kalau sendirian di rumah tentu tidak ada khutbah kan begitu Pak Ibu ya jadi ini adalah keringanan di masa COVID-19 ini apa dalam kaidah usul itu ada istilah ini Pak al-masyakoh tajlibus tayisir bahwa kesulitan itu selalu membuka pintu kemudahan mungkin itu saja tiga masalah yang viral akhir-akhir ini mudah-mudahan ini memberikan tambahan apa ya wawasan atau menjadikan kita menjadi tumaninah dalam menyikapi fatwa-fatwa yang sekarang berkembang demikian semoga bermanfaat Bapak dan Ibu silahkan barangkali ada hal-hal yang mau ditanyakan kita buka sesi tanya-jawab ini sudah ada pertanyaan tertulis Ustadz dari Pak Mahmud Imrona Ustadz Nur saya bertanya batas nilai mulai ya mulai atau nilai mulai terkena aturan berzakat atau nisol untuk zakat mal juga zakat perniagaan dan lain-lain sering digunakan berasakan emas dan beras sedangkan harga emas dan beras di Indonesia sering berubah-ubah bagaimana cara menghitungnya kalau Ustadz masuk di capet ya mungkin ya pertama bahwa walaupun zakat fitri itu apa digolongkan kepada jenis zakat tapi ada sesuatu yang berbeda apa perbedaan nilai itu karena perbedaan nilai tukar rupiah saja Pak begitu jadi pada prinsipnya tidak ada yang berubah baik itu zakat mal begitu ya Pak misalnya 2,5% dari emas kemudian 2,5 kg dari beras sebenarnya itu tidak ada perubahan cuma karena nilai tukar rupiah saja yang sering berubah rupiah sehingga akhirnya 2,5% emas dan 2,5 kg beras pun akhirnya ikut mengalami perubahan dan itu tentu saja terjadi pada semua semua barang jadi tidak hanya itu demikian Pak disini batas mulai terkena aturan zakat atau nisob untuk zakat mal kalau batasnya itu 85 gram 85 gram emas itu sedilai dengan 20 binar yang dulu ditetapkan oleh Rasulullah jadi kalau katakanlah kita punya harta uang simpanan katakan kita punya uang simpanan kemudian nisobnya nilainya itu sudah sama dengan 85 gram emas kalau diuangkan berapa itu kalau sudah berarti sudah mencapai nisob untuk mengeluarkan zakat dan itu zakatnya adalah tahunan karena Nabi Muhammad mengatakan tidak ada zakat kecuali untuk harta yang sudah berlalu satu tahun kalau ternyata dalam rentang satu tahun itu mengalami penurunan maka tidak ada kewajiban zakat kalau ternyata dalam rentang satu tahun itu mengalami penambahan maka zakat dikeluarkan sesuai dengan jumlah uang pada akhir tahun tadi begitu ya Pak baik artinya mungkin jadi kan kalau zakat mahal atau perniagaan itu kan di satu tahun kan ya Ustaz ya jadi tadi mungkin pertanyaannya harga emas dan beras di Indonesia berubah-ubah mungkin kalau saya menangkap artinya kita mengukurnya dengan harga emas itu ketika kita akan mengeluarkan begitu ya betul Pak oh iya itu maksudnya begitu ya Ustaz ya maksudnya jadi yang kita konversikan dengan nilai harga emas ketika kita akan mengeluarkan zakat itu ya seperti itu maksudnya baik silakan kalau ada yang mau pertanyaan lagi atau mau ada secara lisan belum kelihatan yang nah ini ada lagi Pak saat ini harga sampai berapa 980 awal tahun 680 itu mungkin bisa begini apa ya bisa istilahnya itu bukan diakal ya itu Pak kalau diakal itu pesannya jadi negatif begitu Pak maka setiap bulan misalnya kita bisa apa istilahnya itu mengeluarkan zakat bukan mengeluarkan menyisihkan uang seharga 2,5% gitu Pak sehingga nanti ketika akhir tahun maka kita bisa gabungkan kemudian baru kita keluarkan misalnya supaya tidak terasa berat karena yang namanya mengeluarkan zakat tahunan ini bisa dilakukan dengan 2 cara yang pertama adalah apa istilahnya itu bisa dilakukan per tahun kemudian yang kedua bisa juga dicicil dikeluarkan per bulan juga bisa jauh sekali ya Pak kalau misalkan dirata-ratakan tidak bisa ya Ustadz mungkin itu saya harus baca-baca dulu ya Pak harus cari referensi dulu ya baik silakan Bapak Ibu yang mau bertanya belum ada yang raise hand atau boleh langsung bersuara kalau ada yang mau bertanya silakan ya ini saya kira menarik karena ini hari-hari ketika kita sudah mulai mengeluarkan zakat fitri ya tadi ini saya ingin klarifikasi Ustadz istilah yang tepat itu sebenarnya zakat fitri atau fitrah ya fitri yang tepat itu zakat fitri fitri ya itu bahasa nabi sebab idulnya juga idul fitri karena idulnya idul fitri maka fitri gitu terus ada yang kedua nih Pak bahwa fitrah itu artinya suci ada itu dalam Al-Quran fitratallah al-latifatronas alaiha bahkan ada sabda nabi yang populer kulu maulud yuladu alal fitrah setiap anak lahir apa membawa fitrah jadi fitrah itu artinya suci kalau fitri kalau fitri itu artinya berbuka jadi idul fitri itu adalah hari raya berbuka yang sebelumnya harus saum satu hari penuh nah di hari raya itu dia boleh makan apa boleh makan gitu di siang harinya karena dia sedang merayakan hari berbuka begitu Pak tentang zakat fitri dan zakat fitrah tapi ini ya gimana Pak ya karena sudah tersebarnya zakat fitrah ya sudah tapi yang jelas bahasa nabi itu zakat fitri sama dengan ini Pak silaturahmi silaturahim silaturahim Pak kalau silaturahmi itu bahasa kita kalau bahasa nabinya sebenarnya silaturahim sama dengan muhrim dan mahrum Pak ya kan Pak yang tidak boleh dinikah itu adalah mahrum kalau di kita istilahnya muhrim padahal muhrim itu artinya orang yang sedang ikhrum ikhrum ini ada pertanyaan lagi Ustaz tapi masih dari Pak Muhammad Imrona tapi mungkin agak OOT ya out of topic boleh ya bolehkah sholat dengan baca mus'ah oh ya ada penambahan boleh di luar zakat ya Pak bolehkah sholat dengan baik Pak ini juga cukup hangat ya Pak sholat sambil membaca mus'ah itu baik disini saya bacakan ya Pak pertama bahwa riwayat ya Pak ada tidak Pak riwayatnya tentang imam membaca mus'ah ini ini dapat kita temukan dalam apa hadis riwayat Ibnu Abi Daun ya Pak bukan ini dari riwayat Aisyah bahwa Siti Aisyah itu punya seorang budak namanya adalah zakwan nah zakwan ini kemudian ditunjuk oleh Aisyah untuk mengimami sholat taraweh sambil membaca mus'ah jadi itu dulu ya Pak ya riwayatnya Pak bahwa dulu Siti Aisyah pernah sholat taraweh berjamaah kemudian beliau menunjuk budaknya yang bernama zakwan untuk mengimami sholat sambil membaca mus'ah kemudian Imam Bukhari mencantumkan peristiwa ini dalam bab imamatul abdi wal maula dalam bab seorang budak boleh ditunjuk untuk menjadi imam berarti peristiwa tersebut dipandang oleh Imam Bukhari sebagai peristiwa yang benar-benar telah terjadi lalu mari kita lihat pandangan para ulama sehubungan dengan imam membaca mengimami sambil membaca mus'ah satu Imam Ahmad bin Hanbal beliau mengatakan tidak mengapa tidak tidak ada masalah bagi seseorang yang sholat menjadi imam sambil melihat mus'ah ini satu kemudian yang kedua fatwa Imam Syafi'in ini dalam kitab Badai As-Sonai di 1 halaman 543 beliau mengatakan layukroh tidak makruh kalau tidak makruh berarti apa boleh imam mengimami sambil membaca mus'ah yang ketiga Imam An-Nawawi beliau dalam bukunya Al-Majmuh 4 halaman 27 kalau imam membaca atau imam atau orang yang sholat sendirian tidak ada masalah ketika dia sholat melihat atau membaca mus'ah maka sholatnya tidak batal artinya sholatnya sah itu tidak ada bedanya baik dia hafal surat yang dibaca atau tidak misalnya dia hafal tapi dia tetap membaca mus'ah sholatnya tetap sah bahkan wajib hukumnya kalau dia tidak hafal surat Al-Fatiha jadi dia sudah bisa baca tapi belum hafal dia belum hafal surat Al-Fatiha tapi sudah bisa baca Al-Quran kata imam menawali wajib dia sholat sambil melihat mus'ah ini kalau sendirian yang keempat Ibnu Syihab Az-Zuhri Ibnu Syihab Az-Zuhri ini adalah seorang tabiin besar su'ila anir rajul ya ummunnas fir Ramadan fir mus'ah beliau ditanya tentang seseorang yang mengimami sholat di bulan Ramadan sambil melihat mus'ah lalu Ibnu Syihab Az-Zuhri mengatakan mazalu yaf'alu nadzalik itu selalu dilakukan kata beliau mundhukanal Islam semenjak Islam orang-orang yang terpilih diantara kami maksudnya tokoh-tokoh besar para ulama itu biasa mengimami sholat sambil melihat mus'ah lalu yang kelima dari Ibrahim bin Sa'ad dari ayahnya beliau menyuruh putranya untuk menjadi imam sholat di bulan Ramadan dan menyuruh putranya untuk membaca Al-Quran sambil melihat mus'ah itu dari Ibrahim bin Sa'ad salah seorang tabi'in besar yang ke-6 dari Ayyub dari Muhammad tidak ada masalah tidak ada masalah tidak apa-apa seseorang mengimami sholat sambil melihat mus'ah menurut Yahya bin Sa'id kemudian yang terakhir adalah Imam Malik kita sudah dapat tiga imam Imam Ahmad Imam Syafi'i tinggal Imam Malik su'ila malik an ahli korea lay sa'ahadun minhum jami'an lil-Quran beliau ditanya tentang penduduk suatu negeri dimana belum ada yang hafiz Quran taro'an yaj'alu mus'hafan yakra'ulahum rajun minhum boleh tidak katanya seseorang diangkat menjadi imam karena ingin khatam membaca Al-Quran di bulan Ramadan tiga puluh juz dalam sholat tarawih tapi dia tidak hafal boleh tidak dia sholat mengimami sambil melihat mus'ah lalu Imam Malik mengatakan tidak ada tidak ada masalah sehingga baik darul ifta dari Mesir kemudian lajnah da'imah dari Arab Saudi para ulama-ulama kontemporan itu mengeluarkan fatwa bahwa boleh tidak ada masalah membaca imam membaca Al-Quran sambil melihat mus'haf demikian Bapak tadi yang bertanya ya intinya boleh ya Ustaz ya baca sholat sambil baca mus'haf yang penting harus mus'haf Al-Quran bukan mus'haf yang lain karena mus'haf kan artinya lembaran jadi lembaran koran koran yang dibaca ada pertanyaan lagi ini dari Pak Mahmud juga tapi Mahmud Junior Ustaz mohon pencerahan dalil terkait boleh tidak boleh membayarkan zakat fitrah tidak di tempat ia tinggal dan bagaimana ketentuannya terlebih ke negara yang berbeda yang tentunya ada perbedaan standar agar kebutuhan jadi ini mungkin kasusnya karena Pak Mahmud Dwi Sulistio sederhana di Jepang artinya menanyakan mungkin boleh gak kita membagikan zakatnya tidak di tempat kita tinggal sekarang jadi misalnya orangnya lagi di Jepang tapi mengirim zakatnya ke kampung halaman di Indonesia apa-apa Ustaz? baik pada prinsipnya zakat fitri itu dibagikan kepada orang-orang yang dekat dengan kita ya Pak ya jadi Rasulullah yang mengatakan itu Pak tu'khoz min agniya'ihim wa turod ila fuqoro'ihim diambil dari orang-orang kaya mereka kemudian dibagikan kepada orang-orang fakir miskin yang hidup bertetangga dengan orang-orang kaya tersebut hikmahnya bisa kita maklumi supaya kehadiran orang-orang kaya di tengah-tengah masyarakat miskin itu dirasakan keberkahannya jadi pada prinsipnya membagikan zakat fitri itu adalah di tempat di mana kita tinggal namun kita dapat riwayat bahwa Umar bin Abdul Aziz dalam rentang waktu yang sangat singkat itu beliau berhasil membangun warga negaranya sehingga tidak ada yang mustahik jadi di bawah kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz dalam rentang waktu yang singkat itu tidak ada mustahik sehingga karena tidak ada mustahik maka seluruh warganya adalah muzaki luar biasa ini Pak Umar bin Abdul Aziz ini karena seluruh warganya muzaki dan tidak ada mustahik maka zakat itu kemudian disebarkan dialokasikan keluar jadi pertanyaan Bapak sederhana kalau memang di negeri Bapak tinggal memang tidak ada mustahik yang menerima zakat fitri boleh silahkan Bapak membagikan zakat fitri di sini di tempat orang-orang yang membutuhkan demikian Pak mudah-mudahan jelas ya Mas Mahmud ini ada pertanyaan lagi dari Pak Hilal Huda Nuha Fidiyah Fidiyah apakah boleh dalam bentuk sembako Fidiyah kalau kita lihat dalam Al-Quran Fidiyatun to'amu miskin memberi Fidiyah berupa makanan kepada pakir miskin lalu kemudian dipahami makanan tersebut adalah makanan pokok sedangkan di kitab makanan pokok itu ada sembilan makanya ada istilah sembako sembako sembilan pokok sehingga boleh silahkan Pak Bapak memberikan Fidiyah dengan sembako tinggal diukur saja tadi Pak dinilai dikimah itu istilahnya dinilai dengan standar makanan pokok kemudian setelah diuangkan uang itu dibelikan sembako bagus itu Pak silahkan begitu Pak nah hanya ada misalnya kata satu orang satu hari puasa itu satu hari tidak saum itu pidiyahnya untuk satu fakir miskin dulu Anas bin Malik mengeluarkan kebijakan seperti ini Pak beliau undang 30 fakir miskin begitu lalu kemudian diundang ke rumah disuruh untuk makan rame-rame kan beliau di akhir-akhir hidupnya beliau tidak sanggup saum Pak Anas bin Malik itu akhirnya beliau mengeluarkan pidiyah nah pidiyah yang beliau keluarkan adalah dengan mengundang 30 fakir miskin sekaligus kemudian dipersilahkan untuk makan di rumah selesai itu Pak bayar pidiyah gitu Bapak bisa ini ikut-ikut dan Anas bin Malik bisa Bapak bikin aja apa istilahnya itu nasi lengkap misalnya Pak dengan lauk-lauknya kemudian undang 30 fakir miskin selesai itu saya pidiyah demikian Pak silakan yang masih ada pertanyaan atau sudah cukup bagaimana Bapak Ibu sudah cukup kalau memang sekiranya tidak ada pertanyaan lagi karena juga sudah hampir jam 2 ya nanti kita cukupkan dari Ustadz Nur ada yang mau disampaikan lagi Ustadz Bapak Ibu jangan maaf sekalian ini adalah pertemuan yang terakhir ya Pak dari program ini untuk itu saya mohon maaf Bapak dan Ibu bila ada hal-hal yang kurang berkenan saya mohon maaf kemudian saya ucapkan jazakumullah hayran terima kasih itu sedikit berbagi ilmu hanya itu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat amin amin selama ini kita lantukkan setiap hari semoga dicatat oleh Allah SWT sebagai tambahan amal soleh kita di bulan Ramadan itu saja Pak baik sebelum saya tutup mungkin ada beberapa yang bisa saya simpulkan yang pertama tadi terkait zakat fitri jadi istilahnya lebih tepat zakat fitri masalah bentuknya bisa bentuk uang ataupun bahan makanan pokok semuanya ada dalilnya kurang lebih betul Ustaz ya yang pentang-pentang bentuknya jadi Bapak Ibu tidak perlu risau lagi kalau misalnya yang ingin dalam bentuk uang ingin praktis boleh silahkan hubungi ambil zakat terdekat sekali lagi Lazisu juga masih menerima tadi rekeningnya sudah ada kemudian yang kedua masalah waktu waktunya itu batasnya adalah ketika didirikan sholat id batas maksimalnya batas awalnya itu boleh dari pertengahan Ramadan itu ya Ustaz ya kemudian sholat id tadi sholat id bolehkah dikerjakan di rumah jawabannya boleh dan sudah ada panduan dari NUI dan Ormas Islam baik Muhammadiyah NUI dan lain-lain intinya untuk mendukung kita yang di rumah boleh dilakukan dan kami juga dari DKM tidak menyelenggarakan tahun ini biasanya kami tiap tahun menyelenggarakan sholat id tahun ini kami tidak menyelenggarakan jadi gak usah repot-repot ke kampus untuk siapa tahu di MSU diadakan intinya tidak ada tidak ada itu barangkali beberapa hal yang bisa saya rangkum insyaallah kita akan bertemu lagi setelah Ramadan setelah lebaran nanti waktunya kita akan informasikan lagi dan kita sama-sama berdoa mudah-mudahan berikutnya kita tidak lagi bertemu secara virtual begini mudah-mudahan bertemu lagi bertemu kasih laturahim secara langsung di masjid itu doa kita artinya ketika itu terjadi berarti doa kita adalah wabah ini sudah berakhir kita sama-sama berdoa semoga segera berakhir musibah yang menimpa bangsa kita ini dan tidak hanya bangsa kita seluruh dunia mudah-mudahan momen Ramadan ini jadi momen yang mustajib bagi kita untuk menaikkan doa memanjatkan doa supaya ujian yang mungkin sangat berat bagi bangsa kita ini tidak hanya secara kesehatan tapi secara ekonomi juga sangat terdampak bisa segera berakhir sehingga kita bisa bersilaturahim lagi secara tatap muka langsung bisa ikut kajian di masjid kita bisa lagi sholat berjamaah di masjid tentu kita juga sudah rindu untuk sholat di masjid dan pasti masjid kita juga sudah rindu akan kehadiran kita semua itu barangkali kemudian tadi sudah saya kirimkan nomor ini mungkin bisa saya ulang barangkali tadi ada yang baru bergabung untuk titipan zakat infak sodako termasuk kita masih akan membagikan dua kali lagi sore ini dan besok paket berbuka dan alhamdulillah ini responnya sangat baik dari warga karena kadang kita ya alhamdulillah banyak yang membagikan sembako ya dalam bentuk beras minyak tapi kadang-kadang kita lupa bahwa belum tentu mereka punya gasnya gitu untuk masak sehingga tentu bagi yang sangat-sangat membutuhkan makanan matang itu sangat praktis sangat apa ya sangat membantu mereka gak perlu repot lagi mikirin beli gasnya beli lauknya gitu ya itu barangkali Bapak Ibu silahkan yang ingin masih ingin menitipkan insya Allah juga pahala memberi makan orang sahum juga akan kita dapatkan seperti itu dan jangan lupa zakatnya terutama zakat fitur sudah mulai bisa dikeluarkan jangan menunggu mepet ya apalagi kalau nitip ke lembaga amil udah nitip mepet lagi pas subuh mau mau apa mau berangkat solatit kontak lembaga amilnya Pak Puntan mau nitip zakat itu ngagawekin batur ya kalau saya di di kompleks saya sudah diumumkan bahwa maksimal sore sabtu sore sudah terkumpul gitu ya kalau yang ingin mungkin punya pendapat keutamanya adalah menjelang apa menjelang solatit ya silahkan dikerjakan sendiri sebaiknya sudah punya sasaran yang jelas mau memberikan zakat fitur ini ke siapa sehingga kalau waktunya mepet itu nggak repot lagi baik Bapak Ibu mungkin dari saya tidak ingin berpanjang kata tadi Ustadz Nur juga menyampaikan bukan kata terakhir salam perpisahan salam perpisahan di bulan Ramadan tapi mudah-mudahan kita bertemu lagi di Ramadan yang akan datang saya juga sama mohon maaf atas nama pribadi dan juga atas nama DKM mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya atas negara hilaf mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita semua mudah-mudahan kita diberikan umur sehingga kita bisa bertemu lagi dengan Ramadan berikutnya dalam kondisi yang normal tidak sampai sekarang itu saja sekali lagi Jazakumullah atas partisipasinya kita tutup dengan Alhamdulillah Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Waalaikumsalam Terima kasih